Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada pengesah Taskiyak TV Pada siang hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan Ustaz Jafatullah Terkaitan dengan Gunjang Genjing beberapa hari ini di Medsos Baik itu seputar beliau maupun seputar Partai PBB Nah Benasat, sedikit pertanyaan kepada Ustaz nih Apakah dengan Gunjang Genjing PBB Ustaz masih lanjut maju atau turun di tengah jalan? Oh jelas, saya kan sudah terangkan, sudah beri jawaban maju terus Karena saya punya pertimbang-pertimbang syarai yang tidak kalah kuatnya dari orang yang menyuruh mundur Berarti dengan majunya Ustaz ini ada nih Berarti Partai Ustaz dan Partai Ustaz tidak perlu memperadai PJ Timah Ulama Oh salah, itu kesimpulan yang 100% salah Kenapa? Karena di PBB itu ada dua arus besar Kesimpulan yang masing-masing ada KUBU 01, ada KUBU 02 Dewan Suro, KUBU 02 Dan itu di backup juga oleh Wali Amanah Dewan Da'wah Kami itu ramai, kami ratusan Dan untuk DPRN itu 540 orang Jumlah caleg PBB itu 18 ribu Mayoritasnya pro dengan PJ Timah Ulama Jadi sebenarnya sementara satu sisi yang ini juga tidak menentang PJ Timah Ulama Tidak bertentangan Karena kita melihat subtansinya Berarti yang pro itu Ustaz Kedewan Da'wah Yang ke arah ke sana itu berarti hanyalah Ketum sendiri Begitu Mas Ustaz? Saya tidak tahu berapa sama-berapa mereka Yang tahu saya ramai dengan teman-teman saya Dan itu lembaga loh Dan Dewan Suro masih komitmen Dewan Suro Kemudian ini lembaga kuat di PBB Jadi artinya apa? Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri PBB punya dua arus besar Yang kedua arus ini sekarang diredam Untuk tidak terjadi kisru Sampai nanti setelah pilih baru diselesaikan Bersabar, bersabar, bersabar Dengan kisru ini Dengan viralnya masalah PBB Yakinkah Ustaz? Oke lah Ustaz bisa terpilih dengan pemilihan yang banyak Apakah Partai PBB bisa tuh? Lewat dari 4%? Bisa siapa bilang? Enggak Jadi gini Masing-masing itu alasannya Demi 4% itu masalahnya 0,1 Yang ketum juga demi 4% Kita ini juga demi 4% Wallahualam Berarti 4% tambah 4% 8% jadi ya 8% Pasti kulherat aja Berarti kita tetap-tetap solid Tetap maju Ya, sama Biarkanlah Kapa ini belayar gitu Ya, biarkan belayar Dengan strategi dia Segala macamnya Karena kenapa Orang luar tidak memahami situasi yang sebenarnya di PBB Nah, jadi sikap-sikap ini Subjektif Tidak objektif Kalau objektif Tabayun dulu Enggak ada yang tabayun Langsung Menghakimi Menghakimi Ini saya tanya Pergi kita ke Pariaman Saya tanya Konstituen saya Tokoh-tokohnya Tunggu-tungganku Kalau saya mundur Tungganku Mau gak menyerahkan Suara kesana Bawa umat kesana Oh, saya gak mau Saya demi Ustadz Terus Gimana ini kan Kasus partai saya Saya sudah tahu Ustadz Situasinya Ada dua arus besar Kemudian kata dia Partai itu Ustadz Hanya kendaraan sampai ke Parlemen Nah, ini sebenarnya sekarang bukan partai lagi Ustadz sudah DCT Sudah berada dalam lembaga negara Bukan partai lagi Lembaga negara ini Nah, jadi sangat Pici ke orang mamah Oh, ini partai Tidak Ini sekarang kita DCT ini Sudah di bawah Ayuman negara Nah, yang medan tempurnya Parlemen Kenapa kendaraan yang diperdebatkan 4.11 naik ke Pergi ke Jakarta itu Pakai layan Lain itu kafir yang punya Non-Muslim punya Apa enggak sah perjuangan Kemedan tempurnya di Kemedan perjuangannya di Monas Nah, jadi sedang-sedang Apa kita itu Kemedan tempur kita itu Parlemen Subtansinya begitu Nah, sekarang ini Sudah mundur Saya ini sebenarnya Ini lillahi ta'ala Saya kalau ada yang bisa Membawa misi perjuangan Sumatera Barat Yang memahami misi perjuangan Sumatera Barat Ke Parlemen Silakan, enggak apa-apa Tapi enggak ada loh Saya kan juga Apa namanya Untuk maju ini Mengeruk dana besar Ya Kalau bukan karena Sumatera Barat Karena umat Karena Islam Saya enggak mau loh Menghabiskan dana saya Tapi karena saya yakin ini Saya yakin Perjuangan saya benar Dan Harta saya Pengorbanan saya ini Benerli ibadah Maka saya berani Bertarung Sesuai dengan Teklan Ustaz nih Satu-satunya ulama Sumatera Barat Yang akan ke Parlemen Ya Dengan duduknya Ustaz Apakah keulaman ini terjaga atau tidak Insya Allah begini Saya bukan sendiri Ada ulama-ulama lain Yang ada di kita Itu 540 orang Caleg PBB itu ulama Di Partai Islam lain Mereka juga ada ulama Tetapi untuk Sumatera Barat ini Memang ulama-nya saya sendiri Kalau saya mundur Terserah nih Warga Sumatera Barat Kalau dia enggak ingin Ulama maju ke Parlemen Hanya gara-gara persoalan ini Silahkan Tetapi saya Tetap berjuang Kenapa? Karena rasanya Jiwa Jiwa kita yang terbina Dengan perjuangan yang panjang ini Sehingga melahirkan sebuah jiwa Di Sumatera Barat Saya paham betul Kita paham betul Langkah perjuangan kita Proses-proses-proses Sampai sekarang Ini kan enggak bisa kita wakil Kita jadikan jiwa orang lain Gara-gara hanya persoalan Persepsi ini Persepsi kendaraan ini Jadi Saya rasa ini terlalu naif ya Itulah Sedikit Jawaban pendek Ustaz Jafatullah Silahkan nanti Kalau mau tahu Alasambil usaha rinci Silahkan Lihat Youtube kita yang lain Sedikitnya Inilah Penjelasan Ustaz Jafatullah Tentang beliau Dan tentang Partai PBB Yang beliau pahami Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh